Kita beralih ke Surakarta Pemirsa Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS Mewisuda 2348 Wisudawan dan Wisudawati yang mendapatkan perindikat cumlott sebanyak 857 mahasiswa. Pada Wisudia Perudia I tahun 2024-2025 ini juga diikuti oleh mahasiswa asing dari Sudan, Uganda, Sierra Leone, Palestina dan juga negara lainnya. Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Mewisuda sebanyak 2.348 Wisudawan dan Wisudawan yang mendapatkan perindikat cumlott sebanyak 857 yakni 36,49 dari total Wisudawan. Pada Wisuda Periode I tahun 2024-2025 ini juga diikuti oleh mahasiswa asing dari Sudan, Uganda, Sierra Leone, Palestina dan negara lainnya. Wisuda ini diselenggarakan selama 2 hari pada 26 dan 27 September 2024 lalu di gedung editorium Gaya Haji Amadalan UMS. Rektor UMS pada Wisuda tersebut menyampaikan bahwa UMS telah berkembang besar dengan terus memperluas jaringan kolaborasi hingga antusias pendaftar mahasiswa dari luar negeri yang besar diakui oleh CNN sehingga mendapatkan penghargaan Outstanding Initiative in Education pada CNN Awards 2024. Maka tentu Anda harus bangga tidak hanya bangga ketika menjadi mahasiswa tapi juga sekaligus bangga menjadi alumni Muntas Muhammadiyah Suwakata. kami sudah membekali dalam sekian puluh tahun usia UMS kami sudah banyak pengalaman dan kemudian kami membekali saudara-saudara sekalian dengan dua kekuatan besar. yang pertama adalah kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu sesuai dengan bidang prokbi masing-masing dan itu kita buktikan sudah 87% prokbi kita menyandang pernikahan kubun. Tidak ada tepuk tangan. Ini luar biasa ini, jadi kekuatan itek yang kita tanamkan di masing-masing produk itu kita buktikan kualitas prokbi kita sudah mendapat akreditasi umpul. Akreditasi umpul itu akreditasi yang paling tinggi. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan milih-milih spiritualitas. Maka di kampus kita, di kampus satu itu kita masuk ada kuburong di atas ada tulisan UMS sebagai kekuatan nanti ilmu pengetahuan dan keislaman. Salah satu mahasiswa asal Sudan dari program studi Magister Teknik Sipil UMS merasa senang bisa berkuliah di UMS karena mahasiswa dan orang-orang di UMS ramah sehingga dapat menjalin pertemanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merkenalkan nama saya Rabah Bikirisair dari Sudan Saya Magister Mahasiswa Ambil Izduwa disini Hari ini saya mau kata selamat tulus untuk semuanya dan sekarang saya merasa senang alhamdulillah alhamdulillah finally I did it dan saya memili UMS karena saya merasa saya merasa aman disini dan mantap alhamdulillah saya sudah selesai setelah itu saya mau pulang ke negara saya dan kerja insyaAllah sementar dan saya mau cari kerja insyaAllah kalau mau lanjut bisa lanjut S3 insyaAllah it will be in UMS insyaAllah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mai Sali memberitakan dari Solong Jawa Tengah Jangan lupa like